Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton terus ya video kali ini karena aku akan berbagi cerita, info dan juga pengalaman selama di Kota Madinah Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua Supaya channel Youtube kali ini juga bermanfaat untuk kita semua Madinah berada di wilayah Padang Pasir yang subur Nabi Muhammad SAW menjadikan Madinah sebagai tanah haram atau tanah suci setelah maka Salah satu kelebihan kota Madinah yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah Kota ini akan menenteramkan hati siapapun yang mengunjunginya Sesungguhnya iman akan berkumpul di Madinah sebagaimana berkumpulnya ular ke sarangnya Hadis Riwayat Bukhari Nah destinasi tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi saat ibadah umroh di Madinah Ataupun sititor di kota Madinah biasanya kita akan mengunjungi beberapa destinasi Seperti Masjid Kuba Yang kedua yaitu Perkebunan Kurma Dan juga Jabal Uhud Lalu kita akan melewati Masjid Qiblatain dan juga Masjid Kandak Nah untuk yang pertama di Masjid Kuba Masjid Kuba ini merupakan masjid yang indah, megah dan juga sangat istimewa pastinya Dimana Masjid Kuba ini dikatakan istimewa Karena Masjid Kuba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW Yang mana seperti yang kita ketahui Mengunjungi dan sholat sunnah di dalamnya memiliki keutamaan yang luar biasa Dan juga disebutkan bahwa sholat dua rokaat di dalam Masjid Kuba ini Pahalanya sama seperti dengan ibadah umroh Yang kedua kita akan bergeser sedikit mengunjungi Kebun Kurma atau Perkebunan Kurma Nah namun sebelum kita memasuki Perkebunan Kurma Kita akan disuguhi oleh supermarket atau toko oleh-oleh makanan Jadi seperti olahan kurma, coklat, kue dan juga banyak olahan makanan yang sudah jadi Yang bisa kita beli untuk oleh-oleh untuk keluarga di rumah Untuk Kebun Kurma selain melaksanakan ibadah di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah Jemaah Umroh juga berkesempatan melakukan wisata dalam kota City Tour Salah satu wisata dalam kota yang ditawarkan dan paling digemari Jemaah Umroh asal Indonesia Ya ini berkunjung ke Kebun Kurma Karena apa? Biasanya ketika di Kebun Kurma kita bisa mencicipi atau mencoba semua varian dari kurma Entah itu kurma anjwa, kurma tunisia, kurma sukari dan banyak jenis macam kurma Tidak hanya kurma kita juga bisa mencoba makanan yang biasanya kita temui ketika pulang umroh Yaitu Coklat Arab Dimana disana saat ini ketika kita melaksanakan City Tour berkunjung ke Kebun Kurma Biasanya Sajama Umroh berada di kota Madinah Di kota tersebut banyak tersebar kebun kurma Madinah juga dikenal sebagai penghasil kurma terbesar di dunia Baksu, bakso Baksunya deh Nah di Kebun Kurma kali ini yang kita kunjungi itu terdapat juga yang menjual makanan khas asli Indonesia Bukan khas asli Indonesia sih tapi makanan yang sering kita temui ketika di Indonesia Yaitu bakso dan juga gorengan Ini banyak yang kita temui ketika kita nanti di Kebun Kurma Itu di dasaran-dasaran itu sama ini jual juga Yang kemarin belum kesini ya Pak Baru lagi Kurma dari kota Madinah juga banyak memiliki keunggulan Dimana kalau kita biasanya hendak membawa oleh-oleh nih Sebaiknya kita beli oleh-olehnya di kota Madinah Karena apa? Harganya lebih murah daripada di kota Mekah ataupun di Jeddah Nah untuk kualitas kurma sendiri ketika di kota Madinah ini kualitasnya bagus Tapi untuk harganya karena kita beli di Kebun Kurma Pastinya harganya lebih mahal daripada di sekitaran Hotel Madinah Nah selanjutnya kita akan mengunjungi Jabal Uhud Atau Gunung Uhud Jabal Uhud ini merupakan gunung yang memiliki sejarah serta makna tersendiri Karena Jabal Uhud ini berlokasi di kota Madinah Yang letaknya 4,5 km di sebelah utara dari pusat kota Jabal Uhud tidak terlalu tinggi sehingga mudah untuk didaki bagi para jama umroh yang ingin mengunjunginya Arti dari kata Jabal Uhud Yaitu gunung yang menyendiri Karena pada zaman dahulu di tempat ini terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Perang Uhud Antara umat muslim di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Qurais Dari Mekah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Pada perang ini umat muslim kalah dalam peperangan sehingga menggugurkan 70 sahabat Nabi Muhammad SAW Nah tragedi yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW Yaitu wafatnya paman beliau dalam perang tersebut Yaitu Syaidina Hamzah bin Abdul Muttalib Oleh karena itu apabila jama umroh berziarah ke tempat ini selain mendaki Jabal Uhud Jama umroh juga bisa sekaligus berziarah ke makam Syaidina Hamzah Yang juga berada di sekitar lokasi Jabal Uhud yang dipagar besi berwarna hitam Jama umroh sangat diwajibkan mengunjungi atau berziarah ke tempat ini Karena sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di syurga Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Amman Nabi Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muttalibi Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Sayyidina Shwabda Assalamualaikum Ya Mus'ab bin Kumeh Ya Qaidal Mukhtar Ya Amman Asbata Ya Asbata Qodamaihi Qodamaihi Alar Rimahi Alar Rimahi Hatta Atahul Yakin Atahul Yakin Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Suhada Uhud Ya Suhada Uhud Allahumma jizihim Allahumma jizihim Alil Islam Alil Islam Alil Ahlihi Nah Setelah mengunjungi Masjid Kuba Perkebunan Kurma dan juga Jabal Ubud Kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke hotel Selama perjalanan menuju hotel Kita akan melewati yang namanya Masjid Qiblatai Temah Tengah 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 Terima kasih telah menonton!